selamat datang di animasi dong hua spoiler om dan tante jangan lupa strooput kopinya kencangkan sabuk pengaman mari kita mulai pada awal episode diceritakan bahwa Shoyan pergi menuju bintang langit namun sesaat kemudian ia memperingatkan wanita bayangan untuk menghabisi pemburu dewa yang tersisa di sisi lain Ju Xi marah besar ketika mengetahui hal ini dan scene pun berganti ah sang ratu dari bintang langit apakah kamu akan mundur? ucap Ju Xi sambil melambaikan tangannya bayangan itu pun menundukkan kepalanya dengan hormat dan ia langsung menghilang entah kemana lalu kemudian beberapa saat di langit atas bintang kecil ini ada suara ledakan sonic dan delapan sosok pun jatuh seperti meteor yang tiba-tiba datang ke hadapan Ju Xi apakah kalian tahu tentang semua berita ini? tanya Ju Xi dengan ekspresi tenang tetapi wajah lapan dewa abadi itu menjadi suram Tuan Istana, aku yakin dia masih orang yang sama dan ini adalah kedua kalinya aku pasti akan menyerang lalu membunuhnya ucap salah satu dewa berjirah naga sambil mengepalkan tinjunya Tuan, Istana Formasi Pengubahawan Langit adalah dasar dari Istana Dewa Pemburu dan tidak dapat digoyahkan aku juga berpikir bahwa ancaman itu harus diberantaskan secepat mungkin ucap dewa yang lain namun ketika Malia Ju Xi tidak menjawab delapan orang itu bahkan lebih cemas ini karena bukan pertama kalinya mereka datang ke sini kita semua tahu bahwa Tuan Istana memperhatikan pertumbuhan Sang Ratu tetapi menunggu terlalu lama ini bahkan jika kita membayar harga tertentu kita harus memusnahkan mereka semua ucap dewa berjirah naga itu benar jika tidak setelah digunakan oleh Sang Ratu dan memacakan Formasi Pengubahawan Langit Istana Dewa Pemburu berada dalam krisis Tuan Istana, tolong untuk berpikir dua kali ucap dewa lainnya hmm, pernahkah kalian berpikir bahwa mungkin ada penipuan dalam hal ini? tanya Ju Xi sambil membalai tubuh wanita yang berada di setiap sisinya ah, apa maksud Tuan Istana? apakah ini jebakan yang dirancang oleh Sang Ratu agar membuat kita menjadi lemah? tanya salah satu dewa itu kali ini selain Sanjen ada juga ratusan pemburu dewa yang telah terbantai kalian tahu bahwa Sanjen dibunuh oleh Formasi Pengubahawan Langit tetapi, apakah kalian tahu bahwa lusinan orang mati dengan cara yang aneh dengan metode misterius? ucap Ju Xi apakah mungkin ada orang kuat yang diperintahkan oleh Sang Ratu di samping orang ini? ucap salah satu lapan dewa itu siapakah identitas orang ini? yang bisa membuat Sang Ratu menganggap ini sebagai hal-hal yang serius? gumam salah satu lapan dewa itu pada saat ini, delapan dewa abadi itu tampak bingung di mata mereka bahkan jika Sioyan adalah kaisar keabadian tidak ada perlu yang ditakutkan jika Sang Ratu tiba-tiba pulih menurut kalian apa yang akan dia lakukan? ucap Ju Xi setelah itu Ju Xi menarik telapak tangannya yang berenang dalam kelembutan berdiri perlahan dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke arah kolam yang dimana ada ikan di bawahnya entah sudah berapa kali aku terpikat begitu banyak sehingga Yun Ar tahu itu adalah jebakan bagaimana mungkin kalian tidak mengerti? ucap Ju Xi meskipun aku tidak tahu bagaimana dia memanipulasi formasi pengubah awan langit itu masih bukan terobosan dan kalian harus tahu bahwa formasi ini memiliki jiwa yang akan menghasilkan pertahanan diri jadi pada titik ini yang memiliki kekuatan besar pasti akan mengejutkannya ucap Ju Xi kembali Ju Xi berkata satu demi satu pada saat suaranya keluar ekspresi lapan dewa abadi pun beransur-ansur menjadi tenang apakah Tuhan ingin membiarkannya tetap seperti itu? tanya dewa abadi dengan tubuh kuat yang terlihat sedikit gugup pada pandangannya Yuan Wei jika kamu tidak takut maka pergilah dan pegang dia sebentar kamu bisa membunuh semua orang kecuali orang dari dunia Senzi itu aku ingin kehidupan orang ini ucap Ju Xi sambil menatap dewa abadi yang bernama Yuan Wei hmmm kalau begitu baiklah aku mampu melakukannya ucap Yuan Wei yang langsung mengangguk setuju tapi ada satu hal kamu tidak boleh menggunakan formasi pengubah awan langit ketika menghadapinya ucap Ju Xi sambil sedikit melirik ke samping aku punya semua berita tentang dia orang ini dijaga oleh tubuh abadi yang sangat kuat dan kelinci bingun hanya kelinci itu sedikit merepotkan sisanya bukanlah ancaman aku bisa menyesaikan tubuh abadi yang kuat itu dan kelinci bingun terlebih dahulu maka orang itu bisa berada dalam genggamanku ucap Yuan Wei sambil mengangguk setelah bicara dia berbalik dan bersiap untuk pergi tapi jika kamu kalah dalam pertempuran istana dewa pemburu tidak akan membantumu sama sekali kamu akan menang atau mati dalam pertempuran ini kamu sebaiknya berpikir jernih dalam hatimu jika kamu tidak mampu berurusan dengan makhluk dari dunia sensi itu akan tetapi mungkin dia adalah umpan yang diberikan oleh sang ratu jadi biarkan dia memburu umpan yang dilemparkan oleh istana dewa pemburu ucap Jusi sambil melirik Yuan Wei yang tampaknya sangat percaya diri itu sejauh yang aku tahu sang ratu telah jatuh dan teknik pemulihannya hanyalah gumpulan jiwa yang tersisa jadi tidak ada yang perlu ditakuti aku mengerti bahwa tuan istana khawatir dan kali ini aku bersedia mengorbankan hidupku untuk istana dewa pemburu ucap Yuan Wei sambil mengapalkan tinjunya Jusi pun menatap sosok Yuan Wei dengan mata tegas dan akhirnya menganggu setelah dia selesai berbicara Yuan Wei tidak lagi ragu-ragu sosoknya bergerak dan dia meresap seperti bola meriam memicu suara lendakan sonic dan berubah menjadi kilatan panjang untuk meninggalkan bintang kecil ini kalian bertujuh harus ingat bahwa tidak peduli apakah Yuan Wei di kalahkan atau dimenangkan kalian tidak boleh mengambil tindakan apapun ucap Jusi dengan tegas jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh sang ratu setelah kalian mengambil tindakan itu akan sama saja menyatakan perang jadi jangan bertindak gegabah ketika kalian tidak mendapatkan informasi yang akurat ucap Jusi kembali setelah tujuh dewa abadi ini mendengarkan kata-kata itu ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius mereka pun tidak meragukan penilaian Jusi dan mengangguk setuju sang ratu sudah meninggalkan bintang langit dan dikatakan bahwa dia telah tiba di bintang pentian ucap Jusi dan setelah mendengar nama bintang pentian ekspresi tujuh dewa abadi itu menjadi lebih serius ah bintang pentian ini adalah salah satu bintang yang memiliki sumber daya paling melimpa di dunia suanyin ini meskipun bintang ini sudah menyerah kepada istana dewa pemburu bintang ini lahir karena adanya sang ratu jika bintang ini kembali beroperasi itu akan sangat berbahaya bagi kita dan tidak menguntungkan ucap Jusi kembali ah lalu Tuhan istana apa yang akan kita lakukan selanjutnya tanya salah satu dewa abadi tujuh dewa abadi juga memiliki ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-kata itu dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia suanyin bahkan jika desas-desus tentang sang ratu telah hilang sejak lama tapi sekarang setelah berita kesembuhannya keluar hati siapa yang tak tergulga Sai King dan Gusan Xiu kalian berdua akan segera pergi ke bintang pentian tetapi tujuan kunjungan ini hanya untuk bertanya kalian berdua tidak boleh sembarangan mengambil tindakan tanpa perintahku ingat dalam situasi apapun yang aku katakan kecuali hidup kalian sangat terancam kalian tidak boleh dengan mudah memprovokasi siapapun ucap Jusi sambil menoleh untuk melihat mereka berdua keduanya adalah anggota dari delapan dewa abadi yang merupakan dewa kuat di istana dewa pemburu dan kekuatan mereka jelas tidak perlu dipertanyakan lagi dimengerti tuan istana kami akan melakukan tugas yang tuan berikan dengan sangat baik ucap kedua orang itu di antara lapan dewa abadi ada dua wanita dan tai king ini adalah salah satunya wanita ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun dengan penampilan hijau dan pakaian merah muda yang pucat meskipun tubuhnya terbungkus dengan asal-asalan itu memberi orang tampilan sebagai seorang pemula sutra biru menggantung di dadanya dan warna merah tua yang menjelang di pipinya hal ini menciptakan otot murni yang halus dan seindah kelopak bunga tuan istana izinkat aku melakukan penawaran bisakah tuan menggantikanku dengan orang lain aku tidak cocok untuk perjalanan ini ucap gusansio adapun penampilan gusansio dia tidak terlihat tampan dan dia bahkan mengatakan dirinya memiliki wajah yang kurang populer gusansio menurutmu apa yang salah dengan perintah dariku ucap juicy sambil memandangnya dan merasa sedikit terkejut bagaimanapun juga itu adalah hal yang normal bahkan untuk tugas yang sangat sulit pun gusansio tidak pernah mengeluh tapi kali ini dia tiba-tiba menolak dan hal ini jelas membuat juicy merasa heran eh bukan itu masalahnya aku hanya memiliki beberapa kendala saat ini ucap gusansio yang tampak ragu-ragu ah kamu hanya tidak ingin bersamaku bukan ucap taiking yang berhasil menembak maksud dari katanya oh aku baru ingat bahwa kalian tidak memiliki banyak interaksi satu sama lain dan bahkan kalian jarang bersama apakah kalian memiliki dendam pribadi tanya juicy sambil memandang keduanya tentu tidak tuan istana aku tidak mungkin memiliki dendam kepadanya ucap gusansio sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam hmm dia mungkin berpikir bahwa dirinya tidak layak untuk berada di sisiku ucap taiking dengan wajah yang marah sansio jangan memandang masalah sendiri jika ada masalah katakan saja dan selesaikan sekarang juga ucap juicy yang menengahi keduanya lupakan saja akan lebih menyakitkan jika aku mengatakannya ucap sansio yang masih menggelengkan kepalanya dengan senyum masam wah kalau begitu baiklah yuking kamu akan pergi dengan taiking ucap juicy sambil melirik yuking ah jangan ucap yuking dan taiking secara bersamaan kemudian setelah kedua wanita itu saling memandang mereka berdua memutar mata mereka seolah-olah memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain juicy langsung merasakan sakit kepala ketika melihat kedua gadis itu dia menggosok lipis matanya dan tidak berbicara lagi tetapi dia kembali ke tempat duduknya jangan membantah masalah ini sudah diputuskan kalian berdua tidak boleh membuat kesalahan ucap juicy yang terlihat sedikit marah juicy terlalu malas untuk berurusan dengan hubungan antara bawahnya jadi dia membuat keputusan antas keinginannya sendiri dengan tekad dan kemarahan dalam suara mereka berdua kedua wanita itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan ingin membantah tetapi mereka hanya bisa menahan diri ketika melihat kemarahan dari juicy kedua wanita itu pun pergi meninggalkan istana akan tetapi sebelum berangkat mereka malah adu bacot karena mereka ingin pergi ke arah yang berbeda baiklah kita akan pergi ke arah timur ucap yuking sambil melayang di udara dan menoleh ke arah timur eh tidak kita akan pergi ke arah utara ucap tae king sambil menggelengkan kepalanya ah tidak heran sengsio tidak ingin pergi denganmu dasar wanita harimau ucap yuking dengan kesal wanita tua tidak layak untuk mengatakan itu ucap tae king dengan wajarnya mengejek eh yang sudah hidup selama ribuan tahun menyebut wanita tua dasar tidak tahu malu ucap yuking sambil memalingkan mukanya 5 tetua yang lainnya yang belum pergi saat ini mereka semua menatap 2 sosok di langit dari kejauhan dan ketika mereka memperhatikannya sepertinya kedua wanita itu malah berkelahi untuk sesaat 5 dewa abadi itu ditutupi dengan garis hitam mereka semua berpikir jika kedua gadis itu terus seperti ini mereka pasti akan menimbulkan banyak masalah di sepanjang jalan kemudian setelah suara bising dari kedua wanita itu perlahan-lahan menghilang sosok Yuzi kembali berbicara dengan perlahan ada pun kalian berlima kalian harus pergi ke suatu tempat ucap Yuzi mendengar ini kelima dewa abadi pun langsung menoleh ke arah Yuzi sambil mengerutkan kening mereka kuil keabadian Nirwana ucap Yuzi sambil memandang mereka berlima kuil keabadian Nirwana ucap semua orang yang tampak terkejut tuan istana tempat itu sudah lama menjadi reruntuhan dan sepertinya kuil keabadian Nirwana sudah tidak ada lagi apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini tanya salah satu dari lima dewa abadi di sisi lain dewa abadi yang lainnya juga memandang Yuzi dengan wajah yang kebingungan menunggu mereka ucap Yuzi dia tidak banyak bicara tetapi hanya menjawab dengan dua kata saja mohon maaf tuan istana kenapa anda memerintahkan kami berlima untuk pergi tempat itu hanyalah sebuah reruntuhan jadi berdua saja sudah cukup dalam perjalanan kali ini lagi pula jika kita semua pergi istana pembulu dewa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kota karena khawatir akan ada ancaman yang datang ke sini ucap salah satu dewa abadi yang berkata sambil menangkupkan tangannya bagaimanapun juga ketika dia mengatakan hal ini dia takut bahwa juicy akan marah kepada mereka berlima sang ratu adalah ancaman yang nyata istana pemburu dewa memiliki formasi besar untuk melindungi istana jadi jangan khawatir tentang hal ini selain itu kalian berlima jangan anggap enteng perjalanan ini kalian memang tidak akan menemukan musuh dalam perjalanan tetapi begitu sang ratu melakukannya aku akan membutuhkan kalian berlima untuk menghentikannya dengan cara apapun akan tetapi kalian tenang saja istana pemburu dewa akan berdiri di balakang kalian ucap juicy dengan wajah serius ketika kelima orang itu mendengar ucapan juicy ekspresi mereka segera berubah menjadi serius dan mereka tidak lagi membantah mereka semua mengangguk dengan berat lalu menyetujui perintah itu secara bersamaan baiklah cepat berangkat ucap juicy sambil melampaikan tangannya kelimanya pun segera mengangguk ketika mendengar ini di bawah perintah juicy mereka semua melompat dan berubah menjadi lima pelangi panjang lalu menghilang di atas langit dan cerita pun berakhir sampai jumpa di episode selanjutnya beliterasi sama Pak Anton terima kasih yang udah nonton sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton